Setelah diisukan jadi simpanan Verdi Sambo, Nikita Mirzani kini dilaporkan ke polisi oleh istri Juragan 99. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Lagi-lagi Nikita Mirzani terancam berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan oleh istri Gilang Juragan 99, Sandi Purnamasari. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Sandi Purnamasari ke Badan Riset Kriminal Baris Krim atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan di akun media sosial Instagramnya. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Sandi Purnamasari ke Baris Krim pada tanggal 31 Maret lalu. Sebagai mana disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Umas Polri Kombes Nurul Aziza di Mabes Polri, Sandi Purnamasari melaporkan Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 01593 2022 Baris Krim terkait tindak pidana pencemaran nama baik dengan pelapor atas nama SP dan saksi atas nama GWP dan SM, katanya. Nurul juga menjelaskan bahwa Nikita Mirzani dilaporkan sebagai pemilik dan pengguna akun Instagram dengan atas nama at Nikita Mirzani underscore 172. Laporan tersebut juga disertai dengan barang bukti berupa sebuah flashdisk berisi screenshot postingan dan video Nikita Mirzani yang mengharap ada dugaan pencemaran nama baik. Barang bukti lainnya juga adalah salah satu bundel postingan di Instagramnya dan satu bundel kontrak pengunduran diri Nikita Mirzani sebagai reseller. Barang bukti satu buah flashdisk berisi screenshot postingan dan video dari pemilik penguasa dan pengguna akun Instagram atas nama at Nikita Mirzani Mawardi underscore 172. Satu bundel postingan Instagram atas nama sebagaimana tersebut di atas, satu bundel kontrak pengunduran diri sebagai reseller, ujarnya. Selanjutnya Nurul juga mengatakan bahwa dalam laporan tersebut Nikita diduga telah menanggar beberapa pasal. Di antaranya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 45 ayat 3 junto, pasal 27 ayat 3, pasal 51 ayat 2 junto, dan pasal 36. Kemudian pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan. Dan denda maksimal 4.500 dan atau pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun katanya. Selain kasus pencemaran nama baik, Nikita Mirzani juga sempat diisukan sebagai simpanan dari Irjian Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir J. Dugaan tersebut berawal dari laporan Nikita Mirzani terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan kepadanya. Dimana pada waktu Nikita Mirzani melaporkan kasusnya Irjian Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Pro Pampolri. Namun dugaan tersebut hanya sebuah isu yang tidak benar karena menurut pengakuan Nikita Mirzani, ia tidak kenal dengan Verdi Sambo. Jadi disangkut bautin seolah-olah aku kenal sama si Verdi Sambo padahal enggak sama sekali. Ujarnya sebagaimana dikutip purwakartanews.com Nikita Mirzani sebut sering indehoy dengan Verdi Sambo. Berikut klarifikasinya. Nampaknya artis Nikita Mirzani masih saja terus dikaitkan dengan sosok pejabat tinggi kepolisian yang kini menjadi sorotan publik tanah air, yaitu Irjian Paul Verdi Sambo. Masyarakat mengungkapkan nama Nikita Mirzani dan Irjian Paul Verdi Sambo tengah mempunyai keterkaitan. Awalnya keterkaitan keduanya sejak Nikita Mirzani melapor polisi ke Divisi Propam Mabes Polri. Jadi gini lho gara-gara kan melaporkan polisi serang banten, kalau melaporkan polisi kan harus ke Propam, enggak bisa ke tempat lain ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menjelaskan laporannya kepada Divisi Propam Mabes Polri, berkenaan dengan kedatangan polisi ke rumah pribadi pada dini hari. Ia merasa hal itu sudah melanggar kode etik. Ada melanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku, yang dia datang ke rumah jam 3 banyak deh ujarnya. Ketika dirinya melaporkan hal tersebut, Irjian Verdi Sambo sedang menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Tidak lama berselang Verdi Sambo terjerat kasus hukum. Pas diterima laporannya, pasti bapak Verdi Sambo ini kena kasus. Jadi dihubung-hubungkan ungkap Nikita. Menurut Nikita pernyataan bahwa ia mempunyai hubungan dengan Verdi Sambo, selama ini dugaan yang beredar di muka publik adalah Isuliar. Jadi disangkut pautin seolah-olah aku kenal sama si Verdi Sambo. Padahal enggak sama sekali ucapnya. Karena itu saat Isuliar tersebut semakin berkembang, membuatnya geram alasannya ia tidak mengenal dengan Irjian Verdi Sambo. Makanya aku sebel karena aku enggak pernah kenal, tapi disangkut-sangkutin pandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!